Selamat siang semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality trusted and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dispersembahkan oleh DewaWeb, penyedia layanan podcasting paling kepercayaan di Indonesia, dan partner kamu untuk sukses online. Bagi yang baru pertama kali hadir di Dewa Talks, nama aku Lintang, aku dari DewaWeb, dan aku yang akan membantu kalian untuk berjalannya webinar hari ini. Nah, bagi yang belum tahu, DewaWeb mengadakan webinar ini minimal seminggu sekali secara gratis untuk membantu teman-teman mengembangkan soft skill maupun hard skill teman-teman di era digital yang berkembang sangat pesat ini, sehingga teman-teman juga bisa berkembang lebih baik lagi untuk mistisnya atau pelajaran-pelajaran yang teman-teman sedang pelajari saat ini. Untuk webinar Dewa Talks ini sendiri, diadakannya biasa di hari Senin atau Kamis, jam 2 siang, atau jam 7 malam. Itu sedikit mengenai DewaWeb dan Dewa Talks. Sekarang aku mau introduce mengenai topik webinar hari ini. Kita hari ini akan belajar mengenai menjadi ahli internet marketing dalam 3 bulan. Untuk webinar ini, kita sudah mengundang Pak Grigori, Direktur Utama dari Jenis Market Indonesia, dan untuk webinar hari ini, kita akan membahas mulai dari langkah-langkah awal yang dilakukan seorang internet marketer, kemudian macam-macam dan tipe internet marketer, dan juga kriteria internet marketer yang baik. Jadi kita langsung mulai. Selamat siang hari ini, hari Senin, dan luar biasa begitu banyak teman-teman datang, walaupun ini masih pertenahan hari kerja dan hari Senin, mungkin semua capai atau mungkin semua semangat, tapi ini benar-benar luar biasa. Dan ayo kita mulai. Siapa saya? Nama saya Grigori Raksup. Saya asli dari Rusia, tapi sudah lama tinggal di Indonesia. Jadi hari ini saya akan presentasi materi berbahasa Indonesia. Tapi teman-teman, sekali lagi, bahasa Indonesia bukan bahasa asli saya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang jelas, atau kurang mengerti sesuatu, silahkan. Saya buka cat terus-menerus, jadi bisa menulis di cat, misalnya kurang mengerti, atau mungkin saya menggunakan singkatan kata, misalnya CO atau SMM, Anda kurang tahu, jangan khawatir, jangan takut, langsung menulis di cat. Kalau memang ini bermanfaat buat semua, saya akan baca dan menjelaskan. Oke, setuju, kalau setuju, menulis tanda plus di cat. Ya, baik-baik-baik. Wah, luar biasa sangat-sangat aktif, dan saya sangat-sangat senang. Oke, nah, sekarang, walaupun kita sudah ada voting-nya sebelum mulai, mungkin beberapa teman terlambat. Jadi, sekaligus kita menunggu orang-orang yang terlambat, kita, ayo, menulis di cat, anda nonton saya dari kota mana saja. Tadi ibu lintang bilang, bahwa banyak dari Jakarta. Betul, ya? Ayo, menulis siapa dari Jakarta, siapa mungkin dari Surabaya, dari mana saja. Mana-dua, wah, luar biasa, Medan, Bandung, Bekasi, Surabaya, Bagor, Tenggerang, Medan. Wah, jadi Sumatra ada, Ujung Padang, Sulawesi, Sukabumi, Bali. Wah, luar biasa, luar biasa sangat-sangat bagus, dan sangat-sangat semangat. Dan sekarang, ayo, teman-teman, menulis, kalian apakah memiliki bisnis? Kalau, misalnya, anda bekerja sebagai karyawan, anda bekerja di perusahaan yang menjual produk apa saja. Atau, misalnya, anda adalah pe-bisnis, produk anda apa saja. Misalnya, saya menjual roti, atau saya menjual mobil, atau saya apa. Freelance, jazza freelance, sofa, krupu, rumah, freelance, mahasiswa. Kecantikan, warung kopi, luar biasa. Food and beverage, wah, sangat-sangat-sangat bagus. Luar biasa. Social media, kuliner, karyawan, wah, dan sangat bagus. Semua menjawab dengan cepat dan sangat-sangat timbul. Nah, jadi hari ini, presentasi kita utama presentasi sekitar satu jam. Setelah itu, akan ada sesi tanya-jawab. Dan, pas kita, sebelum kita mulai, ada beberapa peruturan. Dan peruturan cukup simpel, tapi sangat-sangat penting untuk mengikuti. Oke, peruturan pertama, anda harus fokus. Kenapa anda harus fokus? Karena sangat-sangat banyak materi saya akan berikan. Dan materi tidak cuma dari saya, tetapi dari jenius marketing yang berada di banyak negara. Jadi, kita share ilmu internasional, share ilmu lokal. Jadi, fokus, misalnya, kalau anda punya headset, pakai headset, supaya orang-orang di sekitarnya tidak mengganggu. Jadi, harus fokus dan mendengarkan dan mencatat. Dan tentu saja harus ambil pena dan buku catatan. Kenapa? Karena sekali lagi banyak materi. Dan semua materi harus dicatat. Jangan berpikir bahwa anda bisa ingat. Enggak, karena begitu banyak materi hari ini, begitu padat waktu hari ini. Jadi, tolong catat saja, supaya besok atau luza tetap masih ingat dan bisa implementasikan informasi yang kita cerita. Dan tentu saja berpartisipasi aktif. Seperti sekarang, kalau ada pertanyaan di chat, menulis di chat. Kalau saya tanya sesuatu, langsung menjawab. Itu saya sangat senang dan sangat bagus. Jadi, kita ada interaksi dua arah. Dan kalau misalnya bingung, seperti saya sudah bilang, ada kata-kata yang kurang jelas, atau ada singkatan, atau ada istilah-istilah yang anda kurang tahu, jangan khawatir, jangan takut, langsung menulis dan tanya, nah, itu apa? Itu apa? Jadi, kita mungkin peserta-peserta di chat juga bisa membantu, atau saya pun bisa membantu. Oke, setuju? Kalau setuju, menulis tanda pelas. Ya, siap. Bagus, bagus, bagus. Aktif, aktif. Sangat aktif, luar biasa. Oke, jadi, hasil dari webinar ini, hasil dari masterclass ini, apa saja? Pertama, Anda akan tahu 12 langkah untuk menjadi ahli internet marketer. Jadi, Anda akan tahu apa dan bagaimana harus melakukan supaya Anda menjadi ahli, menjadi profesional dalam internet marketer, dan bisa memasarkan produk Anda sendiri. kemudian, hari ini kita tidak cuma teoretis membicara, karena saya, ya, teori itu pendek, tapi saya suka praktek. Dan hari ini kita akan berpraktek, dan kita akan lihat langsung bagaimana kita akan beriklan di promosi produk yang sangat-sangat memiliki banyak persaingan, di mana iklannya sangat mahal. Ya, orang yang menjual produk tersebut lumayan pusing menjual karena banyak persaingan, tetapi saya menunjukkan bagaimana dengan ilmu, dengan sebagai ahli internet marketer, atau orang yang belajar di digital marketing, bisa beriklan tanpa persaingan di pasar yang penuh persaingan. Jadi, ini luar biasa. Dan mungkin salah satu, saya lihat ada beberapa orang yang akan sangat-sangat dapat ilmu dari hal tersebut. Oke, dan ketiga, ada kejutan. Kejutan dari genius marketing. Kejutan luar biasa, yaitu pada akhir webinar, dan Ibu Lintang cerita bagaimana mendapatkan, yaitu buku Rahasia Penjualan Otomatis Online. Yaitu bagaimana Anda bisa menjual produk Anda secara online, dan itu menontomatisasikan. Buku ini sudah berbahasa Indonesia, buku ini edisi kedua, dan sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia pasca COVID, pasca yang sekarang lah gitu. Jadi, buku ini sebenarnya dijual, tapi khusus untuk peserta. Kusus untuk member deva-bub, yang menjadakan webinar Masterclass luar biasa ini, kita akan membagi buku ini. Oke, senang, mau dapat buku ini? Keren, mau, 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 bagus, bagus, senang, juhu. Ayo, maju, na, saya tadi bilang, dan Ibu Lintang sudah cerita genius marketing itu seapa. Genius marketing itu adalah komunitas dan pusat belajar internet marketing terbesar dari Eropa Timur. Kami berada di banyak sekali negara, di Ukraina, Rusia, Polandia, German, Spanyol, Turki, UK, termasuk juga Indonesia, dan genius marketing termasuk top 5 pusat pendidikan terbesar untuk internet marketing. Nah, seperti ini yang, biasanya kami melakukan yang bukan online, tapi offline, acara offline. Nah, seperti ini yang kami membuat. Memang, ya, besar sekali, besar, ya, setuju. Sangat besar, tapi karena di Indonesia masih berlaku COVID dan situasi seperti ini, kita masih semua online. Nah, ini genius marketing, dan memang genius marketing punya pengalaman luar biasa dan luar biasa banyak. Nah, sekarang, kenapa penting Anda kuasai profesi baru ini? Profesi apa? Profesi sebagai digital marketer. Nah, simple sekali. Sangat simple. Sekarang situasi apa? Banyak perusahaan tutup. Yang tidak tutup harus masuk online. Kenapa masuk online? Karena sekarang, gara-gara COVID atau oleh karena situasi dengan virus itu, mau gak mau semua belanja kita, semua interaksi kita secara online. Sekarang, menek kekek kita pun kalau belanja itu seringkali online. Pesan dari pasar pun pesan lewat Gojek, lewat aplikasi online. Semua online. Jadi, perusahaan yang dulu menjual online, sekarang mau meningkat penjualan online, perusahaan yang belum masuk online, ya cari tahu caranya bagaimana bisa masuk online. Karena kalau kalian tidak online, ya gak bisa berhasil. Sama seperti pendiri Microsoft, Bill Gates bilang dulu, kalau perusahaan Anda tidak online, perusahaan Anda tidak exist. Nah, udah, masa ini sekarang, sekarang ada seperti ini. Jadi, kalau Anda tidak online, gak mungkin Anda bisa berhasil di business saat ini. Nah, teman-teman, ayo menulis sekarang siapa yang sudah menjual online. Ayo, saya, saya, saya. Oke, ada yang belum, ada yang belum. Nah, betul sekali, untung kalian datang ke sini, untung kalian bisa mendengarkan dan bisa ikut. Ya, saya, saya, belum, belum, belum. Nah, yang belum harus segera masuk online dan hari ini Anda akan tahu bagaimana dan apa yang harus melakukan. Yang sudah, hari ini akan tahu bagaimana meningkat penjualannya online. Kita langsung. Nah, sekarang misalnya profesi sebagai digital marketer itu paling diminati, misalnya di Indonesia. Coba googling aja, profesi yang paling diminati apa. Nomor satu itu digital marketing. Kenapa? Ya, karena semua perusahaan mau masuk online. Semua perusahaan mau cari dan tahu cara bagaimana masuk online. Itu pun kita kalau lihat di detik finance, detik finance kan bisa dipercaya besar. Nah, ini gaji untuk head of digital sekarang mulai dari Rp500 juta sampai Rp1,2 per tahun. Itu lumayan juga. Nah, sekarang teman-teman, apa adalah keuntungan dari digital marketer? Kira-kira menurut teman-teman keuntungan dari digital marketer selain gaji besar, apa saja? Menulis di chat. Kira-kira ada yang ide meluasnya bangsa-bangsa, betul sekali banyak peluang, betul sekali. Mereka teknologi, relasi luas, betul sekali, betul sekali. Nah, tantangan bisa bikin bisnis sendiri, luar biasa, bagus sekali. Nah, salah satu keuntungan digital marketer terbesar itu adalah bahwa bisa kerja dari rumah. Nah, coba saja. Sekarang banyak sekali teman memang dari Jakarta. Nah, di Jakarta masih semua work from home, betul. Nah, betul, betul sekali. Jadi, memang kalau digital marketer itu kebanyakan kerja dari rumah. Atau misalnya yang teman-teman di kota besar pernah lihat banyak anak-anak muda, dan tidak cuma muda juga, duduk di misalnya di Starbucks atau di cafe, dan kerjakan sesuatu di laptop. Dan itu bukan main, tapi kerja. Nah, kebanyakan itu digital marketer. Kenapa? Atau desainer, atau sesuatu yang berhubungan dengan internet marketing, digital marketing. Karena memang digital marketer tidak perlu bekerja dari kantor. Tidak perlu habisin waktu, dan ya, dari rumah pun bisa kerja. Nah, atau bisa misalnya kerja dari rumah untuk perusahaan luar negeri. Karena sama saja, Anda bekerja untuk perusahaan yang lokasi di Jakarta atau di luar negeri, tetap komunikasi lewat online. Nah, tentu saja yang bisa kerja internasional, itu ya perlu berbahasa Inggris paling minimal. Tapi lagi, sekarang kan ada Google Translate dan cukup gampang menerjemahkan. Nah, betul sekali. Nah, ini gaji digital marketer di Singapura. Jadi, misalnya Anda bisa tinggal di Bali atau di Jakarta, atau di Jakarta, tetapi mendapatkan gajinya yang sesuai dengan negara Anda kerja. Misalnya Singapura 70 ribu, Amerika Serikat 66 ribu, itu per tahun ya. Ya, memang kita di sini bicara bukan yang miliaran, tapi ya real, real fakta. Jujur ya. Nah, oke waktu. Jadi, siapa yang paling banyak kerja pada situasi COVID ini? Betul sekali. Ya, selain tentu saja dokter dan polisi dan lain-lain, tentu saja paling banyak bekerja itu adalah internet marketer. Kenapa? Karena tiba-tiba semua perusahaan mau masuk online. Dan teman-teman saya yang senior, internet marketer, dan lain-lain, mereka bilang, waduh, saya punya orderan lebih banyak daripada saya bisa proses. Karena memang semua perusahaan mau masuk online. Oke, bagus. Sekarang jadi permintaan internet marketer 10 kali lebih tinggi daripada yang tersedia. Tetapi ada masalah besar di pasar Indonesia, bahwa banyak sekali orang klaim dan berpikir bahwa mereka mengerti internet marketing. Padahal mereka cuma tahu sedikit atau nggak tahu sama sekali. Nah, ada yang bertanya, apa itu KPI dari seorang digital marketing? Kita akan membahas. Tunggu sebentar, tunggu sebentar ya. Oke, dan sekarang untuk menjadi ahli internet marketing. Kita sekarang tahu. Oke, ahli internet marketing itu penting. Untuk internet marketer itu memang keren. Bisa kerja dari rumah. Gajinya lumayan sekarang semakin tinggi. Dan saya jadi semangat menulis Gilang Gumilar. Ya, benar-benar. Benar sekali. Bagus sekali. Semua kita menjadi semangat. Karena begitu banyak perusahaan, begitu banyak permintaan untuk digital marketer. Nah, sekarang pertanyaan saya. Nah, ini kita sudah bicara berapa lama? Hampir 15 menit. Nah, mulai dari mana? Pertama, kita harus mengerti apa adalah tugas utama internet marketer. Nah, sekarang teman-teman tolong di chat. Untung kita live dan online menulis. Menurut Anda, tugas internet marketer itu apa saja? Saya minum kopi. Menjual produk. Memasarkan produk. Branding. Promotion. Memasarkan produk. Promotion. Pasang iklan. Membuat iklan. Nah, sebenarnya, teman-teman, kalian semua betul sekali. Sales, 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 engagement, banyak mengangkat awareness, brand. Betul, semua betul. Ya, hampir semua betul. Ya, self-branding dan lain-lain. Nah, betul sekali. Ada salah satu menulis yang sangat-sangat betul. Tapi, tugas utama internet marketer. Dan sebenarnya, tunggu dulu. Tunggu dulu. Internet marketer dan digital marketer dalam pengertian kita itu sama ya. Jadi, internet marketer atau digital marketer dianggap sama dulu ya. Jadi, jangan kesahin. Oke, nah. Semua yang kalian menulis, hampir semua itu adalah alat yang digunakan oleh digital marketer atau internet marketer. Tapi, tugas utama dari internet marketer itu adalah apa? Membawa klien dari online, dari luar, ke bisnis. Membawa klien ke bisnis. Jadi, bukan sales. Bukan pasang iklan. Pasang iklan itu adalah alat. Branding itu adalah alat. Tapi, tugas utama itu adalah membawa klien ke bisnis. Ini, ingat. Ini adalah dasarnya untuk Anda mulai menjadi internet marketer untuk Anda yang mulai berpikir sebagai internet marketer. Meningkat keuntungan. Semua betul. Tapi, membawa klien ke bisnis. Ini yang sangat-sangat penting. Nah. Sekarang kita membahas ada tipe internet marketer apa saja. Ada secara umum, kita bisa membagi tiga tipe internet marketer. Yaitu spesialis teknis, designer programmer, dan spesialis strategi. Nah, sekarang ini penting sekali. Kita sekarang membahas. Apa itu spesialis teknis? Spesialis teknis itu yang paling banyak ada di Indonesia dan mereka, bukan mereka jelek, mereka bagus. Tapi, mereka fokus dan tahu cuma satu hal. Misalnya, mereka tahu Google Ads. Atau mereka cuma tahu iklan di YouTube. Atau spesialis teknis, dia pintar di Instagram. Dan dia bilang, oh, saya adalah internet marketer. Tapi, padahal dia cuma misalnya tahu Instagram doang. Iklan di Instagram, dan disana dia lumayan berhasil. Dan orang seperti itu datang ke perusahaan, dan bilang, saya internet marketer, ayo kita mulai promosi. Dan karena dia cuma pintar di Instagram doang, dia promosi di Instagram. Padahal mungkin untuk perusahaan itu, paling penting, misalnya Google Ads, atau iklan di YouTube. Kenapa? Coba sekarang berpikir. Kenapa banyak perusahaan pasang iklan online, tapi hasilnya ya so-so gitu. Tapi ada banyak perusahaan yang pasang iklan yang berhasil. Teman-teman, pernah, coba menulis di chat, pernah pasang iklan misalnya di Google atau di Facebook? Siapa yang pernah menulis? Pernah. Pernah, pernah, pernah. Siapa dari teman hasilnya yang kurang-kurang bagus? Atau misalnya pasang iklan tapi kliknya banyak, nggak ada hasil. Atau nggak ada klik. Nah, kurang bagus, kurang. Pernah, nah. Bocor, ya uangnya bocor. Nah, kenapa? Karena mungkin kalian pakai jaze yang internet marketer yang spesialis. Dia pintar. Bukan dia itu nakal atau apa. Dia pintar. Pintar. Tau semua. Tapi dia cuma tau satu topik saja. Padahal di internet marketer kita punya banyak sekali topiknya. Nah, misalnya Google Ads, Facebook, Instagram Ads, social media marketing, SMM, YouTube marketing, search engine optimization, content marketing, email marketing, web analytics, messengers, sales funnels, mobile marketing, dan lain-lainnya. Ini semua adalah alat yang bisa menggunakan untuk produk berbeda-beda, untuk situasi berbeda-beda. Dan internet marketer harus mengerti. Nah, sekarang yang kedua. Jadi satu spesialis, jadi dia fokus di salah satu topik saja. Kedua, desainer dan programmer. Ya, disini jelas. Desainer bikin desain, programmer, program. Nah, itu oke. Mereka bukan internet marketer. Dan paling yang sekarang diminati oleh perusahaan, khusus di Indonesia ya. Dan sebenarnya di luar negeri pun sama situasinya. Ujung-ujung sekarang semua sama. Itu adalah spesialis strategi. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana Anda bisa menjadi spesialis strategi. Spesialis strategi itu apa? Spesialis strategi yang menguasai 12 topik utama. Dan dia tahu kapan dan di situasi mana saja harus menggunakan alat tertentu. Misalnya seperti Google Ads. Google Ads ada pencarian, ada GDN, ada merchant, ada most factor, dan lain-lainnya. Facebook, dan lain-lainnya. Jadi, setiap situasi kita harus menggunakan alat yang sesuai. Paham ya? Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling perlu. Karena perusahaan ketika hire internet marketer, dia berpikir, nah, saya akan mendapatkan lebih banyak klien. Tetapi kalau internet marketer itu cuma adalah spesialis satu topik doang, ya dia itu-itu doang. Gitu. Nah, jadi misalnya, kita bisa, Anda harus mengerti Google Ads. Sebenarnya di Indonesia, kalau kita lihat pasar Indonesia, ya. Ada yang jual keluar negeri nggak? Atau kebanyakan domestik semua dalam negeri jualan? Coba menulis kalau menjual ekspor keluar negeri ada nggak? Dalam negeri, dalam lokal-loko, domestik. Nah, kebanyakan domestik. Nah, kita membahas domestik dulu, karena waktu terbatas kita bahas domestik. Jadi, di Indonesia ada dua pilar besar, yaitu Google dan Facebook. Kalau di luar negeri ada lagi, ada Bing, ada Baidu, ada Yandex, ada macam-macam. Nah, ke Malaysia. Mungkin ya, mirip. Nah, Google, Indonesia, termasuk juga Malaysia. Google dan Facebook itu adalah dua gajah besar yang Anda harus kuasai. Nah, ada yang menulis mau ekspor tapi nggak tahu channelnya. Nah, sebenarnya Google dan Facebook itu channelnya. Ini channelnya. Nah, misalnya di Google. Apakah Google itu cuma, ya Google itu? Nggak. Di Google kita ada pencarian. Misalnya, contohnya. Kita mencari, apa ya? Mesin coffee. Nah, langsung keluar apa? Langsung keluar iklan. Bagaimana kita tahu iklan? Nah, ini paling antas. Satu, dua, tiga iklan. Ini semua iklan. Iklan, iklan, iklan. Kalau kita klik, orangnya bayar. Sesuai dengan kata kunci. Oke, ini simple. Semua tahu. Nah, apakah tahu misalnya di, kita bisa pasang iklan di Gmail. Kita sekarang hampir semua pakai Gmail. Nah, lihat di sini. Kelihatan layar saya. Nah, betul. Betul sekali, Pak Imam. Objektif Ads, ya. Sesuai dengan kata pencarian. Jadi, Google menganalisa dan dia menunjukkan. Apa ya? Dia menunjukkan. Iklan. Iklan di sini dan kelihatan seperti email masuk. Kita klik. Terus kita lihat hasilnya seperti apa. Paham, ya? Nah, ini juga bisa pasang. Atau misalnya, teman-teman. Semua tahu kompas.com. Kompas.com. Tahu, toh? Mau pasang iklan di kompas.com? Apa? Kira-kira harganya. Tahu, ya tahu. Kira-kira harganya iklan di kompas.com berapa? Nah, Pak Imam pinter sekali, betul. Sangat pinter. Bagus. Teman-teman lain, 500 ribu di kompas.com. Sebenarnya, banner besar itu bisa puluhan juta harganya. Sampai ratusan juta di kompas.com. Tapi, coba lihat. Di sini, kita juga lihat iklan-iklan lain. Misalnya, iklan buku-buku seperti ini. Dan iklan ini dari Google. Jadi, perusahaan yang menjauh buku ini bukan hubungi kompas.com. Halo, kompas. Saya mau pasang iklan. Harganya 500 juta. Enggak. Coba lihat. Ini dari Google.com. Bagaimana tahu? Pojok atas kanan bisa lihat iklan oleh Google. Dan orangnya ini bayar per seribu kali tayang. Dan bayarnya bukan ratusan juta. Bukan puluhan juta. Bukan jutaan. Mungkin beberapa puluh ribu rupiah. Atau mungkin beberapa ratus rupiah saja. Nah, coba. Ini juga iklan. Siapa itu? Ericsson 5G. Ini juga iklan dari Google. Jadi, Ericsson bukan hubungi kompas. Dia lewat Google, pasang iklan, dan dia bayar ber seribu kali tayang. Atau per klik. Dan biaya ini bukan mahal. Murah. Beberapa puluh rupiah. Beberapa ratus rupiah. Beberapa ribu rupiah saja. Nah, hebat kan? Coba. Siapa yang mau pasang iklan di kompas.com? Dengan harga murah. Nah, ini semua adalah alat. Ini semua, ya betul, mau, mau. Ini semua adalah alat di Google. Di GTN. Seperti yang tadi Pak Imam menulis di chat. Salah satu peserta kita sangat pintar. Bahwa GTN. Jadi, kita bisa tidak cuma di kompas.com, tapi di ribuan website lain. Nah, ini sebagai digital marketer, kita harus tahu kapan kita harus pasang iklan, dan hari ini kita membahas. Saya membuka. Kita ambil contoh dan kita langsung case tadinya. Online. Nah, jadi kapan kita misalnya iklan di sini, kapan iklannya di kompas, kapan iklannya di hal-hal lain. Nah, menarik, tak? Sangat-sangat menarik. Nah, lagi, coba. Itu belum selesai. Misalnya, kita mau beli baju sepatu kids. Oke, wanita putih. Harga. Coba kita lihat keluarga. Google pintar. Dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak belanja sepatu wanita. Jadi, dia tidak tunjukin iklan ke saya. Coba. Mesin kopi. Nah, sebenarnya oke, mesin kopi. Google tahu saya mungkin bisa beli mesin kopi, jadi dia tunjukin iklan ke saya juga ya. Google di sini pintar. Nah, lihat di sini. Ada iklan baris-barisan gitu. Nah, apakah memang beli-beli Tokopedia dan lain-lain pasang secara khusus? Nah, ini diambil dari Google Merchant. Jadi, misalnya, kalau teman-teman ada toko online yang jual misalnya baju, macam-macam, atau ya, mesin kopi, atau sesuatu kayak toko online yang banyak barang. Ada nggak kayak gitu? Google Patris yang menulis menarik. Ada, ada. Nah, betul. Nah, ini ada khusus Google Merchant, di mana kita bisa upload retusan produk kita, dan retusan produk kita akan muncul di bentuk seperti ini. Di shopping-nya. Nah, ini juga kita harus tahu kapan dan bagaimana kita harus mengatur dan pasang di sini. Itu. Oke. Menarik, ya, menarik. Setujuh, sang-nya sang-ngad menarik. Duga misalnya di Google Maps. Misalnya, contoh, kita cari charcoal, coconut charcoal factory Indonesia. Nah, coconut charcoal factory Indonesia. Nah, langsung sebelah kanan keluar informasinya. Ini bukan iklan, ini secara gratis. Ini sudah mungkin masuk ke search engine optimization. Dan lain-lainnya. Nah, ini juga bisa, harus Anda tahu bagaimana pasang. Oke. Nah, kita kembali ke presentasi. Nah, oke, teman-teman. Ini waktunya singkat sekali. Saya mempercepat supaya kita ada waktu untuk mempraktekan. Saya tunjukkan bagaimana bisa praktekkan semua ini, ya. Jadi, kita sedikit lebih cepat, ya. Untuk pertanyaan, Pak Azwita, atau Ibu mohon maaf, nanti aja, ya. Oke, biar kita ada waktu. Misalnya, Facebook dan Instagram. Semua tahu bahwa Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu adalah satu perusahaan. Teman-teman, di antara kalian, ada yang punya salon kecantikan nggak? Mama saya, oh, bagus, bagus sekali. Nah, ini contoh luar biasa. Misalnya, setiap wanita pasang bulu mata. Bulu mata dan bulu mata itu bertahan berapa lama biasanya? Seminggu, ya. Seminggu kira-kira, ya. Sekarang bayangkan aja. Atau sebulan. Oke, dianggap sebulan. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang, coba bayangkan aja. Setelah customer Anda, Anda punya salon kecantikan, customer Anda datang pasang bulu mata, satu bulan kemudian, ketika sudah bulu mata mulai rontok dan perlu, teman-teman, ayo fokus, fokus, fokus ke sini. Perlu pasang lagi, customer ini akan secara otomatis melihat iklan Anda di mana-mana di Facebook dan Instagram. Secara otomatis. Bayangkan aja. Jadi, ketika sudah bulu mata wanita itu mulai rontok, dia lihat iklan Anda, dia langsung kan ikat. Ingat kalian. Oh, ini salon bagus. Saya kembali lagi. Nah, ini juga bisa pasang secara otomatis. Ya, retouch lagi, retouch. Ya, betul sekali. Retouch lagi, tapi misalnya satu minggu kemudian atau satu bulan kemudian. Jadi, customer Anda terus-menerus datang. Dan iklan ini jauh lebih murah daripada iklankan ke orang baru. Dan pasti customer itu kembali ke Anda kalau ya memang layanan bagus. Ini kan luar biasa. Ini sangat-sangat bagus yang Facebook menawarkan ke kita. Dan sebenarnya Google juga. Ya, agree. Betul. Nah, ini juga kita bisa mampu pasang. Content marketing. Nah, sekarang semua bilang content is the key. Tapi ada pertanyaan. Untuk bikin content yang bagus dan bermanfaat, itu butuh banyak tenaga, banyak waktu, banyak pengetahuan, dan pusing sebenarnya. Bagaimana membuat content yang luar biasa, ini juga hard dan cepat. Bagus dan cepat, ini juga adalah tugasan trend marketer. Dia harus research. Kata-kata, kosa-kata apa saja digunakan oleh customer-nya. Karena masing-masing customer di masing-masing industri punya kosa-kata. Kamus kata-kata itu berbeda. Yang harus menggunakan. Dan ya seperti di CEO juga. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Keyword-nya. Nah, itu juga harus kita tahu bagaimana memgunakan. Nah, sekarang kita kembali ke CEO. Search engine optimization. Ada yang belum tahu apa itu. Karena di Indonesia memang banyak sekali orang suka CEO, banyak sekali mitos luar biasa, dan bikin heranko sampah gitu bisa. Belum tahu. Nah, simple sekali. Kata-kata kita semua tahu seo. Misalnya, kalau kita yang tadi cari, kok kena Charco Factor Indonesia? Ini ada iklan. Satu, dua iklan. Betul, Pak? Kemudian, di sini yang bukan iklan yang muncul secara alami, Charcoal.pro, misalnya. Atau Ruby Coconut Charcoal. Ini adalah website yang dianggap oleh Google paling pantas untuk muncul di depan. Paham, ya? Dan kenapa CEO itu penting? Karena kalau orang klik di sini, kita tidak bayar. Ini bukan iklan. Ini secara alami. Jadi, Google menilai website kita sebagai pantas dan cocok untuk muncul sesuai dengan kata pencerahan tersebut. Dan itu luar biasa karena tiga atau lima link pertama yang muncul di sini dapat hampir paling banyak pengunjung. Contoh saja Anda sendiri. Apakah Anda pernah scroll paling bawah, terus klik halaman dua, tiga, empat, tiba? Ya, jarang sekali. Paling banyak yang kalian buka. Ini, 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 ini udah. Gitu, tak? Nah, betul. Organik sekali. Ya, organik. Pencarian organik. Yaitu secara alami. Bagaimana membuat hal itu? Bagaimana biar kita baik dan benar muncul? Itu juga harus tahu oleh digital marketer. Oke, lanjut-lanjut. Benar. Biar ada contoh. Nah, analytics. Ini yang topik yang paling, gak tahu, paling ditakuti di Indonesia. Yang pengalaman saya, saya tahu. Kan saya mengajar banyak sekali ahli internet marketer. Dan itu paling orang, waduh, takut, gak tahu angkanya. Nah, lihat saja. Analytics. Ini bagian sangat penting. Dan misalnya, Anda pas beli hosting di DevAwork. Luar biasa. Hosting bagus dan cepat dan bagus. Oke. Tapi, Anda harus tahu siapa adalah pengunjung website Anda. Dan apa yang pengunjung melakukan di website Anda. Dan semua ini kita bisa lihat. Misalnya, kita bisa lihat sampai bagaimana orang bergerak mouse bergerak mouse di layar di website Anda. Misalnya, contoh. Coba lihat. Pojok kiri atas ini mouse pengunjung website. Kita klik. Nah, orang bergerak mouse. Lihat. Orang bergerak mouse lagi. Kesana, kesini. Kesana, kesini. Jadi, kita tahu. Sebenarnya dia fokus di mana. Dia baca atau enggak. Kayak gitu. Nah, atau misalnya kayak gini. Nah, halaman loading. Nah, orang baca. Dia baca di sini, baca ke situ. Luar biasa. Ini semua sebenarnya gratis. Bayangkan aja. Studio-studio dan ahli internet marketer di Indonesia misalnya ambil lumayan banyak uang untuk keelainan kayak gini. Padahal ini semua gratis. Nah, kayak gitu. Ini mouse. Ini bukan mouse saya. Ini mouse pengunjung. Atau misalnya kita lihat scrolling-nya atau klik map di mana orang klik di halaman website kita. Jadi, kita bisa merubah. Misalnya kita lihat paling banyak orang klik di sini atau paling banyak orang klik di situ. Jadi, kita bisa merubah sesuai. Nah, ada yang tanya kok bisa gratis. Kenapa ya? Ya, karena memang ada layanan gratis ada yang layanan tambahan. Tapi, kebanyakan statistik analitik itu layanan gratis untuk website yang standar. Nah, betul sekali itu benar Pak Edmond. Itu benar hasil dari pelangan yang melakukan ini. Bukan pelangan tapi pengunjung pengunjung yang datang. Misalnya, mereka isi form di sini. Lihat sebelah kanan. Klik link daftar. Nah, di sini ya, cuma klik di sini. Kemudian, ini klik WhatsApp di sini juga. Jadi, kita bisa menganalisis sebenarnya orang itu klik di mana. Oh, klik di sini. Klik di situ. Klik di sini. Scrollingnya juga. Apakah scrolling orang sampai akhir atau enggak? Nah, ini adalah statistik dan analitik. Bukan cuma angka doang. Bukan cuma number stock. Tetapi, ini gambar. Jadi, kita bisa tahu. Nah, ini pengunjung memang dia scrolling sampai bawah kalaman enggak? dia memang baca kalimat kita atau enggak? Begitu ya. Nah, ditanya biasa analis pakai aplikasi apa? Nanti di sesi tanya-jawab semua saya menjawab. Nah, itu analitik. Ini salah satu dasar untuk internet marketer untuk tahu KPI-nya sampai atau enggak. Email marketing. Nah, contoh misalnya di Genius Marketing. Salah satu contoh saya tunjukin. Kita kirim email. Nah, banyak orang bilang oh email bahwa email marketing mati. Enggak. Lihat. Misalnya, kita kirim 110.000 surat dibuka 43%. Berarti berapa? 4.300 orang buka email kita dan membaca email kita. Ini kan bagus. Dan walaupun di Indonesia banyak orang bilang oh ini email marketing enggak berfungsi. Tetap berfungsi. 4.300 orang membaca email kita. Ini kan luar dasar. Tapi banyak persaingan Anda tidak menggunakan email marketing. Kenapa? Karena pertama gak tahu kedung yang tahu merasa oh email marketing itu enggak berfungsi. Gak tahu. Sangat-sangat berfungsi. Chatbots. Oke, sekarang semua kita chatting dan berbicara. Coba aja siapa yang lagi pegang handphone dan cek WhatsApp? Siapa? saya, saya. Nah, ini berlaku sekarang. 2020 kita setiap berapa detik kita cek WhatsApp. Itu juga kita bisa memanfaatkan untuk chatting lewat misalnya WhatsApp atau messenger di Facebook. Ini semua bisa di otomatisasi supaya menjawab ke klien Anda. Nah. I am, I am. Oke. Tahap internet marketer. Nah, sekarang mengenai tahap-tahap internet marketer ini Anda juga harus tahu. Pertama, ada empat tahap internet marketer yaitu intern, junior, middle, dan senior. Misalnya, bagi yang baru-baru mulai belajar itu adalah intern yaitu baru pemula. Tahu internet marketer mungkin habis mendengarkan saya ya. Kalian dianggap intern aja baru tahu. Ada junior. Junior itu orang yang sudah menguasai teknik, menguasai alat-alat tetapi jam terbangnya masih sedikit. Mungkin dia pegang satu dua case tadi saja. Nah, kemudian ada middle dan ada senior. Kenapa saya cerita hal tersebut? Jangan nanti Anda ditipu oleh internet marketer di luar sana. Percaya saya. Jadi, ketika Anda deal dengan internet marketer, perusahaan Anda deal dengan internet marketer harus tahu apakah dia memang masuk kalangan junior, middle, atau senior. Karena seringkali orang baru-baru belajar sudah bilang wah saya internet marketer tahu semua. Padahal enggak. Nah, jadi junior dia punya satu dua case study dan dia masih pemula tapi sudah ada pengalaman sedikit. Perbedaan antara junior dan middle apa? Jam terbang. Mungkin setenang tahun, mungkin satu tahun, mungkin dua tahun dia bekerja. Dan perbedaan antara middle dan senior apa? Senior internet marketer. Teman-teman, kira-kira menurut kalian, tolong menulis di chat perbedaan antara middle dan senior. Pengalaman. Ini perbedaan antara junior dan middle itu pengalaman. Perbedaan middle dan senior apa? Penguasa kemampuan analisa senior lebih ahli. Nah, kalau di digital marketing harus ada yang sesuatu yang lebih tegas, lebih jelas. Paling penting senior itu dia mengolah anggaran iklan lebih tinggi. Kalau untuk Indonesia senior internet marketer itu anggarannya di atas satu M per bulan. Jadi, mungkin waktu jam terbangnya bisa sama tapi senior memiliki anggarannya lebih tinggi. Yang dia karena main di anggaran tinggi misalnya satu M ke atas ini perlu keterampilan dan keahlian berbeda karena Facebook juga iklan berbeda statistiknya berbeda juga. Dan memang untuk Indonesia satu M itu banyak sekali perusahaan menenang ke bawah pun habis untuk iklan karena itu menghasilkan uangnya. Oke, sekarang kita tahu perbedaan intern, junior, middle, dan senior. Baik, Oke, oke, kita tinggal beberapa 15 menit lagi kita selesai tapi masih ada banyak sekali materi. Ayo teman-teman, semangat, semangat. Sekarang pertanyaan bukan terakhir tapi pertanyaan saya begini. Internet marketer yang baik dan kurang baik. Perbedaan apa utamanya? Sekali lagi. Oke, menhasilkan profit. Oke. Konsekuen. Oke. Good way is bad internet marketer. Utamanya di mana? Di mana dia punya? Profit dong. Oke, oke. lebih-lebih luas. Coba lebih luas. Tahu kapan harus menggunakan media mana? Penting. Ini sudah lebih dekat. Sesuai dengan target pasar. Lebih dekat juga. Timing. Oke. Kejujuran. Penting sekali. Harus jujur. Di internet marketer harus jujur. Anggaran, konsekuensi, strategi. Nah, sudah lebih dekat. Ini saja. perbedaan antara internet marketer yang bagus dan kurang bagus itu adalah helicopter view. Nah, helicopter view itu apa? Itu kemampuan melihat situasi dan kondisi dari atas. Betul sekali. Melihat pasar. Itu dicatat saja. Helicopter view namanya. Jadi kita bukan cuma terjun ke alat ini, alat ini, Facebook, Google, GTN, SEO. Kita lihat dari jauh. Nah, perusahaan ini seperti ini. Persaingan ini seperti ini. Nah, iklan di sini. Iklan seperti ini. Mana, alat mana yang kita pakai? Strategi apa yang kita pakai? Dari atas. Jadi bukan langsung terjun ke dalamnya. Tapi kemampuan untuk membaca bukan peluang, tapi membaca pasar, membaca situasi dan kondisi saat ini. Setelah misalnya COVID muncul, merubah pasar. Jadi paling penting helicopter view. Bukan kemampuan menguasai alat-alat yang ada di Facebook atau Google atau di TikTok atau di LinkedIn. Bukan. Kemampuan ini otaknya di sini. Melihat dari atas. Namanya helicopter view. Nah, ini teman-teman kita harus ingat. Nah, dan sekarang ayo kita berpraktik. Ini kan semua cerita teori. Nah, helicopter view, apa gitu. Nah, bagaimana ini kita bisa berpraktik. Dan sekarang kita melihat bahwa semua yang saya cerita itu bukan cuma teoretis. Tetapi ini langsung ke praktik. Dan helicopter view sangat membantu kita untuk mengalahkan persengan. Dan sebelum kita mulai, kita harus tahu customer genre itu seperti apa. Customer, perjalanan customer. Sekarang, ketika pembeli kita mau beli sesuatu, dia tidak cuma klik iklan kita. Tetapi misalnya dia lihat iklan kita, dia lihat iklan kita, dia klik, oke, masuk ke website. Kemudian dia cari lagi kita muncul secara organik di SEO-nya. Kemudian temannya cerita. Kemudian dia baca di blog kita. Kemudian dia subscribe di Instagram. Di email, kita kirim penawaran. Dia lihat YouTube video dan lain-lainnya. Jadi, bukan langsung orangnya beli. Jarang sekali sekarang orang beli. Langsung. biasanya orangnya ketemu sana, ketemu sini, ketemu sama, ketemu sini. Begitu. Nah, sekarang bagaimana ini kita bisa menggunakan di real life-nya. Oke, karena waktu terbatas kita tidak membahas ini sales funnel. Sales funnel ada di buku yang akan dapat teman-teman pada akhir sesi ini. Temperature kita membahas karena waktu terbatas nanti. Nah, langsung kita. jadi di Genius Marketing kita ada istilah namanya white space. Yaitu selalu sebelum kita mulai atau ketika kita mengajar student kita menjadi ahli internet marketer, kita mengajar untuk melihat white space itu. Teknologi white space. Yaitu jangan kita terjun ke pasar di mana banyak persaingan, tapi kita cari puluhan di mana tidak ada persaingan. Nah, semua bilang, wah itu dasar, itu jelas lah. Coba aja. Coba aja. Kita lihat contoh. Teman-teman, ada yang di sini yang punya salon mobil atau menjual mobil? Ada nggak? Sayang sekali gadat, tapi nggak apa-apa. Contoh aja. Kita ambil contoh yang paling susah, paling pusing. Nggak apa-apa. Contoh aja, Anda juga bisa aplikasi itu ke bisnis diri sendiri. Nah, misalnya menjual Toyota Avanza. Toyota Avanza bekas lebih susah. Kenapa? Karena memang banyak sekali persaingan dan orang harga banting-bantingan, penawaran luar biasa banyak, walaupun pembeli juga banyak, tapi penawaran luar biasa banyak. Orang mau jual, 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 jual. Nah, iklan untuk mengiklankan misalnya, saya mau jual Avanza atau punya salon mobil dan mau jual Avanza, pusing karena persaingan besar-besar dari Toyota langsung pun mereka beriklan. Nah, bagaimana kita bisa ini. Sekarang coba kita langsung praktikan. misalnya Beli Toyota Avanza Bekas Jakarta. Misalnya Jakarta. Nah, keluar apa? Keluar iklan Oto. Bagaimana kita bisa mengalahkan Oto-nya? Susah. Mereka anggaranya besar. Satu klik untuk iklan tersebut bisa mungkin beberapa ribu rupiah, mungkin 10 ribu rupiah, mungkin 15 ribu rupiah. Bayangkan saja orang belum masuk ke website-nya, belum tinggalkan, belum hubungi Anda, Anda sudah bayar. Terus mobil 123 keluar di ini, Mitula, OtoAzir, susah sekali masuk ke sini. setuju, ya? Dan sebenarnya untuk kalau kita menjual Toyota Bekas, itu pusing banyak persaingan. Harga Toyota Avanza Bekas 2017 misalnya. Pusing bagaimana kita bisa mengalahkan persaingan itu. Oke, coba sekarang kita implementasi tujuh budget besar sekali. Ya, betul Pak Thomas. Budget anggarannya luar biasa tinggi. Nah, coba. Sekarang kita ambil Helicopter View. Dan ingat Customer Journey. Kalau Helicopter View itu secara umum, ya? Kita lihat, oke. Banyak sekali persaingan, banyak sekali iklan, SEO-nya penuh, semua penuh. Sekarang kira-kira berpikir orang yang mau beli Toyota Avanza Bekas. Apakah orang itu langsung lihat penawaran dan beli? Atau dia pikir-pikir dulu? Atau dia research dulu? Apakah orang itu punya banyak uang atau anggarannya terbatas? Menurut teman bagaimana? Menulis dekat. Anggaran terbatas atau apa? SEO-nya betul. Gak mungkin dia beli Avanza Bekas beli, beli. Apalagi bekas. Lihat-lihat dulu anggarannya terbatas. Betul sekali. Jadi sudah mulai merasa kita mulai terbang sedikit. Jadi orang apa? Toyota bekas takut apa? Takut ditipu mungkin. Kalau di Jakarta takut Toyota dari Kelapa Gading tergelam. Apa yang orang? Dia cari bagaimana cara memilih Toyota yang baik dan benar? Dia mencari bagaimana memilih Toyota-nya. Sebenarnya kalau Toyota bekas harus perhatikan apa saja. Mungkin ada yang mesin rusak atau apa gitu. Shasinya atau apa gitu. Di mana orang cari? Di Google. Di YouTube. Kenapa di YouTube? Karena kita semua non-dong YouTube dan malas. Betul YouTube. Kita masuk YouTube. Bli Toyota avan bekas. Na. Klorapa. Dua tujublas. Na. Coba lihat. Ada satu dua tiga iklan. Kemudian di sini ada banyak sekali video yang 300.000 view. 400.000 view. Ada kecil juga. Juga banyak sekali persengan. Ya betul. Referensi ke lengkap pengspek. Keluar tips. Nah bagaimana. Tapi lagi kita kembali ke sini. Jadi customer generi dan helicopter view. Gak mungkin orangnya sebelum beli Toyota dia belajar dulu. Semua setuju. Dia baca review dan kira-kira apa. Kalau misalnya kita bikin review kayak gini susah sekali gak mungkin kita muncul di sini. Susah. Orang-orang banyak persengan. Tapi coba aja berpikir. Sebenarnya orang cari bagaimana. Misalnya dia cari tips pilih Toyota avanza bekas. Teman-teman perhatian sekarang. Lihat gak apa yang terjadi? Siapa yang mengerti? Tidak ada satu pun iklan. Ya betul sekali. Betul sekali. tadi kita punya penuh iklannya. Semua iklan dan iklan mahal-mahal dengan dengaran besar. Tetapi kita kan tahu gak mungkin orang yang beli Toyota avanza bekas dia beli langsung. Paling dia cari tips, triks, pilih Toyota avanza bekas. Nah kalau kita pasang iklan di YouTube di sini di atas berapa kita punya persaingan? Zero. Nah ini yang saya cerita. Jadi di Red Ocean namanya ya dimana banyak persaingan klik mahal white space kita cari white space selalu ada kesempatan dimana kita menganalisa klien kita itu seperti apa. Tidak perlu bikin video kayak gini. Gak mungkin kita kalahkan Bapak Widya ini dengan 700 ribu penonton. Gak mungkin. Tapi kalau kita pasang iklan di sini tidak ada persaingan dan kita muncul di atas dan pasti orang klik. Dan kalau kita pintar ya apa yang kita apakah jual? Enggak. Jangan jual langsung. Kita kasih informasi dan subscribe orangnya misalnya ke WhatsApp chatbot WhatsApp atau Telegram atau chatbots di Messenger Facebook atau di email dan kita kirim informasi bermanfaat untuk orangnya. Dan ketika orang yang mau beli avanza bekas dia sudah siabli sudah ada dan sudah ada semua dia ingat siapa? Dia ingat kalian karena kalian setiap minggu kirim dia informasi kalian yang bermanfaat informasi yang penting yang tadi saya bilang konten marketing itu penting. Dan dia tak oh si Pak Gregory yang bagus dia hubungi alo dan disitu kita bisa jual. ada yang tapi biasanya kita tidak tertarik buka iklan nah teman-teman iklan tetap paling banyak dibuka jadi sebenarnya orang tidak perhatikan apakah ini iklan atau enggak orang cuma buka ini klik klik iklan gak iklan organ gak ada yang peduli semua di klik baca gitu nah jadi ini yang adalah contoh yang luar biasa dan bagus nah hebat kan jadi apa yang kita hari ini pelajari bagaimana white space bagaimana menggunakan white space dimana persaingan banyak klik mahal semua orang pusing bagaimana beriklan tetapi ini white space gak ada iklan bebas beriklan nah dan ini adalah sebenarnya kelas dasar SD untuk internet marketer sekarang kita masuk ke sesi Q&A mungkin dari Pak Grigori boleh oke Pak Grigori ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan aku akan bantu pilih oke pertama dari anonymous atendi Pak Grigori tadi kan Pak Grigori sempat menyebutkan mengenai analisis dalam internet marketing beliau tanya analisis terbaik menggunakan metode apa ya Pak Grigori untuk internet marketing ini pertama-tama Anda harus punya alat untuk menganalisis jadi setelah beli hosting di developer oke bagus semua hosting lancar website ada apa yang harus perhatikan harus install alat tracking tracking pengunjung di website semua alat itu gratis dan Anda harus punya minimum dua harus punya pertama harus punya alat tracking bagaimana sekarang saya share screen dan kita boleh oke Google pertama Google Google Analytics Analytics klik di sini ini alat gratis untuk menganalisa semua pengunjung website Anda dan Google Analytics akan membantu tidak cuma menganalisa tetapi juga untuk nanti iklan lagi pernahkah teman-teman kunjungi misalnya suatu website misalnya traveloko.com atau apa ya booking.com terus habis itu lihat suatu hotel terus habis itu hotel itu ikut kemana-mana Anda pernah gak mana catnya pada jawab pernah Pak Grigori saya mau buka cat biar juga lihat ini kok catnya saya gak ada sebentar jadi Anda dapat tracking code salah satu tracking code memang dari Google Analytics dimana khusus Anda diikuti kemana-mana dengan iklan tersebut misalnya salah satu tugas di kursus kami untuk student itu untuk misalnya kalau punya pasangan itu bisa kasih I love you kemudian nama pasangannya dan supaya banner itu dengan I love you ikut pasangannya kemana-mana sampai gitu di website lain jadi misalnya di compass.com dia lihat I love you misalnya siapa nama gitu ya sampai gitu ini salah satu tugas yang di kursus kita sampai gitu harus bisa nah jadi pertama pasang Google Analytics bagaimana caranya dan lain-lainnya kita tidak membahas karena ini lebih ke teknis dan waktu kita terbatas tapi harus pasang Google Analytics dan ini gratis gratis pasang juga gratis gak ada biaya itu pertama kedua karena memang di Indonesia Facebook itu kuasa pasar sangat banyak harus pasang pixel Facebook pixel Facebook Facebook Pixel ini juga harus pasang ini sama seperti untuk Google tapi untuk Facebooknya ini harus pasang nah ini dua yang yang wajib harus punya dan harus menganalisa dan ini misalnya sekarang di website kami ada 15 orang yang online dan bisa kita lihat mereka nonton baca seperti apa dan lain-lainnya yang pertama kedua seperti yang saya tadi tunjukin untuk bergerak mouse-nya atau page scroll dan lain-lainnya ada banyak juga layanan ada yang gratis ada bayar kalau gratis yang terbaik itu adalah Yandex metrika metrika yandex.com daftar di sana dan dapatkan untuk bisa rekam layar metrika yandex.com seperti ini kelihatannya oke gara-gara provider internet jadi yaudah kayak gitu aja oke lanjut oke terima kasih Pak Grigori semoga terjawab untuk pandangan yang berhenti pertanyaan selanjutnya dari dari K. Ariesta Agung bagaimana menjaga white space agar menjadi iklan yang relevan dan tidak terlalu keluar dari produk yang mau dijual Pak Grigori simpel sekali sebenarnya Google atau Facebook mereka sebenarnya punish bukan punish langsung tetapi menghukum iklan yang tidak relevan atau kurang menarik bagi pelanggan bagaimana dengan meningkat harganya iklan jadi tujuan Facebook dan Google itu menunjukkan informasi berbentuk iklan atau link atau apapun paling relevan paling cocok kepada penghujung jadi kalau kita misalnya kasih iklan yang tidak relevan harga iklan harga per klik atau per seribu kali tayang CPMnya akan semakin tinggi dan kalau iklan kita semakin misalnya relevan semakin banyak di klik semakin banyak dilihat oleh pengunjung dan semakin banyak disuka oleh pengunjung biaya per klik di iklannya kita akan semakin murah ini jadi kita punya dorongan dari Facebook dan dari Google jadi tujuan kita utama itu berpikir sebenarnya customer kita itu mau lihat iklan seperti apa kalau misalnya di Facebook sering-sering kali mungkin sekali selama dua minggu sekali selama seminggu ganti gambar iklan ganti tulisan di iklan di Google lebih simple lagi di sana bisa kasih ke Google banyak pilihan contoh tulisan di iklan dan dia akan rotasi tersendiri dan cari yang paling relevan paham ya jadi kita harus menganalisa dulu menganalisa bagaimana lagi kunjungi Google Analytics dan lihat di Google Analytics kita punya daftar di mana misalnya kata kunci apa saja digunakan untuk masuk ke website kita halaman apa saja dilihatin oleh customer jadi kita membuat iklan yang paling-paling relevan paling-paling cocok untuk customer paham gak bagaimana Kak Riasta apakah mengerti yang dijelaskan oleh Pak Grigori paham paham oke oke terima kasih Pak Grigori kemudian pertanyaan selanjutnya dari mengenai white space lagi Pak Grigori dari Kak Danar izin bertanya Pak Grigori kira-kira white space di kategori produk atau jasa apa yang muncul sejak pandemi ini muncul dan apakah ada perubahan strategi dalam internet marketing secara umum yang disebabkan oleh pandemi ini Pak Grigori oh tentu saja ada banyak sekali perubahan pertama kompetisi jadi lebih tinggi karena semakin banyak perusahaan masuk ke online tetapi dari satu sisi kompetisi tinggi dari sisi lain banyak sekali orang yang asal-asalan ke pasangan jadi memang kalau kita pinter dan profesional buat kita lebih untung karena semua yang lain pasang iklan irrelevant dengan settingnya salah dengan alat salah kita pasang iklan yang baik dan benar kita dapat semua pelanggan jadi memang sejak covid sejak situasi semua ini dari satu sisi tentu saja semua stres dari sisi lain banyak sekali perusahaan naik naik down kenapa semua masukan lain terpaksa jadi algoritmanya dari facebook dan dari google semakin pinter semakin bagus jadi semakin membantu kita beriklan dengan baik begitu terima kasih pak gregory semoga menjawabnya kak danar pertanyaan selanjutnya pak gregory dari dari kak muhammad iman apa yang bisa kita lakukan jika awalnya white space tiba-tiba banyak yang masuk pak gregory apa yang kita bisa lakukan apa yang dilakukan jika awalnya white space tiba-tiba banyak yang masuk kalau banyak persengan masuk itu sudah bukan white space itu terjadi ya pasar biasa lagi kita menganalisa kita melihat helikopter view seperti saya cerita lihat itu customer sebenarnya customer genre seperti apa apakah dia belanja langsung atau enggak apakah dia research apakah dia research dulu dia belajar produk dulu bagaimana caranya dia menggunakan kata apa saja dimana kita bisa mancing customer tersebut mungkin dia ada di forum atau mungkin dia ada di grup facebook atau di mana liat youtube atau liat tiktok sekarang tiktok booming di indonesia semua itu jadi kalau banyak persengan masuk dan ikuti anda ya oke enggak apa-apa kita lagi helikopter view lihat dimana ada kesempatan untuk tangkap customer untuk tangkap perhatian customer nya apa yang kita hunting kita hunting perhatian dari customer kata Muhammad Iman jadi white space bukan hanya melihat sebelumnya anda belum iklan jadi white space bukan hanya melihat sebelumnya ada iklan atau tidak ya Pak Gregory white space itu nama umum dimana kita melihat kesempatan nah misalnya seperti contoh yang tadi toyota vanza kalau cari langsung banyak sekali iklan banyak sekali persengan tapi kalau kita berpikir sedikit dulu toyota vanza bekas gak mungkin orang langsung beli mungkin dia research dulu nah coba kita orang research dulu nah kenyata gak ada yang berreklam nah itu namanya white space di hal-hal lain juga sama misalnya yang saya bilang bagi yang punya ini salon kecantikan berapa salon kecantikan misalnya di Jakarta pun menggunakan retargeting dimana setelah wanita pasang bulu mata atau apapun retage atau apapun satu bulan kemudian ketika seharusnya dia pasang lagi kita launching iklan jadi kita bukan beriklan setiap hari gak khusus untuk orang ini kita secara otomatis launchingnya iklan sesuai jadwal dia harus datang jadi kita irit iklan kita irit anggaran dan sesuai dengan target nah itu juga intinya white space nya siapa lagi melakukan hal-hal kayak gitu ya jarang nah makanya ada kesempatan untung di Indonesia banyak kesempatan buat kalian bisa maju atau belajar dan maju semoga menjawab ya Kak Muhammad pertanyaan selanjutnya Pak Grigori dari Anonymous Setendi bagaimana cara mempertajam kepekaan kita saat kita melakukan helikopter view agar kita bisa semakin melihat peluang dan situasi yang ada Pak Grigori apa yang perlu kita lakukan apakah ada tips Pak Grigori untuk mempertajam mempertajam ya jam terbang belajar dari luar negeri belajar dari persaingan misalnya contoh salah satu contoh oke saya tunjukin kalian mau lihat iklan persaingan gak misalnya tadi maaf siapa Bapak Muhammad atau siapa ini Anonymous dia malu Pak Grigori Anonymous yang malu bisnis apa tolong ditulis kita langsung lihat kita contoh aja gak apa-apa atau siapapun menulis di chat bisnisnya apa ada siapa yang mau coba tulis usahanya apa bahan bangunan mungkin ada nama persaingan yang punya halaman di Facebook atau beriklan di Facebook gak menulis persaingan yang paling besar yang dia sering iklan di Facebook coba Coca-Cola dan Pepsi Asraf Bakery coba Asraf Bakery dia iklan di Facebook nah coba saya share screen nah Facebook hebat sekali dia kasih kita kesempatan untuk kita bisa lihat iklan dari persaingan jadi kita googling aja Facebook Ads Library klik Add Library Facebook dan kemudian kita cari Asraf Bakery kok gak ada coba ada halaman Asraf Asraf coba ada lagi gak yang persaingannya ada di Facebook Ketiglow 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 apa itu Ketiglow coba ya Ketiglow Ketiglow itu Asraf masih ada Pak dapur Panglima coba dapur dapur Panglima nah dapur Panglima bagus semoga mereka beriklan ya kemudian kita klik All Ads nah contoh bagus untung yang Pak Sony ya nah dapur Panglima disini kita bisa lihat iklan persaingan kita mereka beriklan seperti apa teks seperti apa dan juga disini kita bisa lihat apakah mereka beriklan cuma di Facebook di Instagram atau di audience network itu seperti GDM di Google atau di Messenger kemudian kita juga bisa melihat dari kapan iklan itu running kalau misalnya iklan itu running lumayan lama berarti iklan itu paling berhasil biasanya kayak gitu nah jadi kita bisa belajar dari persaingan bukan copy paste bukan tapi kita belajar dari persaingan nah ini jawaban untuk Bapak yang tanya bagaimana kita bisa mempertanya membuat lebih tajam helikopter kita belajar dari persaingan gak ada persaingan dalam negeri belajar dari luar negeri bagaimana disana atau ikut beli hosting di develop dan ikut jenius marketing kursus di jenius marketing juga salah satu caranya kemudian ini media sosial kita teman-teman jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan hosting atau server atau domain bisa langsung aja ke dewa.com untuk tanya-tanya lebih lanjut ke ninja support kita kalau misalnya teman-teman mau lihat tutorial secara buat website SEO, SEM dan business online teman-teman bisa langsung aja juga subscribe ke youtube kita di dewa web kemudian terkait webinar jadwal webinar atau menonton tayangan ulang webinar sebelumnya teman-teman bisa langsung aja ke dewa.com atau ke facebook kita dewa.sofficial atau instagram kita dewa.sofficial untuk melihat jadwal-jadwal webinar setelah selanjut-selanjutnya mungkin itu sedikit mengenai media sosial dewa web dan dewa.tox jadi ayo tetap belajar karena internet marketing itu berubah terus menambah informasi alat-alat google, facebook, tiktok muncul keluar baru berubah itu terus-menerus kita belajar jadi silahkan kalau mau dapat hosting yang bagus di dewa web kalau mau belajar internet marketing yang profesional dan akli itu di Genius Marketing cari hosting yang aman dewa web terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!